Pemisah Satuan Narkoba Porre Sumedang berhasil amankan empat orang pengguna narkoba jenis sabu-sabu. Kempatnya diamankan setelah pihak kepolisian mendapatkan laporan dari URK. Empat orang tersengkap pengguna narkoba diciduk oleh petugas Satuan Narkoba Porre Sumedang setelah kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu beberapa hari lalu di wilayah Kelurahan Regol Kecamatan Sumedang Selatan. Penangkapan tersebut berdasarkan informasi warga sekitar jika ada beberapa orang yang mencurigakan sedang menggunakan narkoba. Pihak kepolisian pun langsung menindak lanjut di laporan warga dan berhasil mengematkan para tersangka berikut barang buktinya. Terdapat dua paket sabu, alat hisap, telpon genggam, dan alat timbang elektronik yang diamankan petugas. Penangkapan diawali dengan ditangkapnya YD di lingkungan rumahnya di Jalan Cutnya Din dan dikembangkan oleh petugas. Di lokasi yang tidak jauh dari lokasi pertama, diamankan HD beserta barang bukti narkoba sebesar 0,47 gram. Kemudian dikembangkan lagi dan berhasil mengamatkan ISN dan juga AS beserta sabu sisa pakai dan sejumlah barang bukti lainnya. Menurut pengakuan tersangka ISN, dirinya bersama teman-temannya membeli paket sabu tersebut dengan cara patungan di wilayah Bandung dengan sistem tempel. Dan dirinya mengaku baru pertama kali menggunakan sabu tersebut. Sementara itu menurut keterangan dari Kaur Bin OPS narkoba Ituk Tariono, pihaknya yang mendapatkan laporan warga, langsung melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan empat pengguna narkoba jenis sabu. Diawali diamankannya YD, kemudian HD, ISN, dan AS. Jadi berkaitan dengan empat tersangka yang diamankan oleh Satres Narkoba Poresun Medang. Jadi pada hari Minggu, dini hari itu mendapat informasi bahwa ada di Cipamengpek atas nama YD melakukan penyalahgunan narkoba. Kemudian dilakukan penangkapan dan hasil penggeledahan ditemukan satu paket. Kemudian dilakukan pengembangan, ditangkap di depan KP Flora, masih di jalan syudnya din, yaitu atas nama HN. Kemudian didapati juga satu paket sabu. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan di lapangan, langsung dilakukan pengembangan lagi ke daerah Cibungur Ganeas. Dan berhasil diamankan dua orang. Berikut barang bukti peralatan hisap sabu dan sisa pake yang masih ada pada cangklongnya. Hingga saat ini petugas masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Sementara keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 jungto pasal 132 ayat 1 dan atau pasal 127 ayat 1. Dengan masa kurungan penjara di atas 5 tahun penjara.